Bangau Sakti Jili 74. B.E. Kun Bu tahu jelas kedudukan Liat Plahtu, tapi setelah menyaksikan itu, ia sudah tahu bahwa Liat Plahtu dikuasai Suat Lokong Cu, oleh karena itu, B.E. Kun Bu lebih berhati-hati menghadapi Suat Lokong Cu. Kalau ada, lepaskan mereka, ujar B.E. Kun Bu. Oh Suat Lokong Cu tertawa, apa hubunganmu dengan mereka? Tiada hubungan apa-apa sahut B.E. Kun Bu terpaksa berdusta, agar Suat Lokong Cu tidak mengetahui hubungannya dengan Kun Lun Sam Cu. Wah Suat Lokong Cu tertawa lebar, jelas engkau berbohong. Wajah B.E. Kun Bu langsung memerah, dan ia tidak tahu harus menyahut abdan, sedangkan Suat Lokong Cu menatapnya tajam. Engkau datang kemari tentu demi tiga orang itu, bukan? Tidak salah B.E. Kun Bu mengangguk harap engkau sudi melepaskan mereka bertiga. Itu gampang Suat Lokong Cu sambil tertawa licik asal engkau bersedia meninggalkan senjata itu di sini. Betapa girangnya B.E. Kun Bu, sebab Suat Lokong Cu ingin menukar Kun Lun Sam Cu dengan senjata tersebut. Baik B.E. Kun Bu mengangguk, lalu melempar senjata itu ke arah Suat Lokong Cu. Padahal saat ini, B.E. Kun Bu mengandalkan Teng Tian Xin Chin mengalahkan liat platu, namun senjata itu malah diberikan pada Suat Lokong Cu, otomatis membuat dirinya dalam bahaya. Karena Suat Lokong Cu menyatakan akan melepaskan Kun Lun Sam Cu, asal B.E. Kun Bu bersedia menyerahkan senjata itu padanya, maka karena girangnya B.E. Kun Bu tidak berpikir panjang lagi, langsung menyerahkan Teng Tian Xin Chin pada Suat Lokong Cu. Ketika melihat B.E. Kun Bu melemparkan senjata itu, dapat dibayangkan betapa girangnya Suat Lokong Cu, ia menjulurkan tangannya untuk menerima senjata tersebut dengan wajah berseri, kemudian mendadak bersiul panjang. Suara siulan itu membuat B.E. Kun Bu tersentak sadar ia menyesal sekali menyerahkan senjata itu pada Suat Lokong Cu. B.E. Kun Bu ingin merebut kembali senjata itu, tetapi Suat Lokong Cu telah meloncat ke belakang beberapa depa. Aku sudah menyerahkan senjata itu, cepatlah lepaskan ketiga orang itu ujar B.E. Kun Bu. Hai hai Suat Lokong Cu tertawa cekikikan engkau telah tertipu. B.E. Kun Bu gusar sekali, ia langsung menerjang ke arah Suat Lokong Cu, tetapi lihat Plah Cu bergerak menghadang di hadapan B.E. Kun Bu. Karena tahu lihat Plah Cu berkepandayan jauh lebih tinggi daripadanya, maka B.E. Kun Bu tidak berani mengadu pukulan dengannya. Ketika lihat Plah Cu menyerang B.E. Kun Bu cuma mengerahkan ilmu Gau Heng Mi Chong Pu untuk menghindar, dan sekaligus mengejar Suat Lokong Cu yang telah kabur dengan membawa senjata itu. Mendadak B.E. Kun Bu merasa ada dasiran angin di belakangnya, ia tahu bahwa lihat Plah Cu telah menyerangnya lagi, oleh karena itu, ia segera melesat ke depan, namun lihat Plah Cu tetap mengejarnya, sambil melancarkan pukulan-pukulan yang amat dasyat. B.E. Kun Bu cepat-cepat menggunakan ilmu Gau Heng Mi Chong Pu, dan berhasil mengelak pukulan-pukulan itu, bahkan sekaligus mengejar Suat Lokong Cu, akan tetapi, karena lihat Plah Cu bergerak cepat menyerang B.E. Kun Bu, maka terpaksalah B.E. Kun Bu menghindar lagi dengan ilmu Gau Heng Mi Chong Pu. Lihat Plah Tu mengejar B.E. Kun Bu sambil Mi nyerang, sedangkan B.E. Kun Bu menghindar sambil mengejar Suat Lokong Cu, tak lama mereka sudah sampai di tikungan tebing, setelah menikung, B.E. Kun Bu melihat sebidang tanah datar di depan. Ia melesat ke arah tanah datar itu, tiba-tiba terdengar suara tambur dari empat penjuru, begitu mendengar suara tambur itu, lihat Plah Tu tertegun kemudian membalik dan meninggalkan tempat itu. B.E. Kun Bu terheran-heran ketika melihat-lihat Plah Tu tidak mengejarnya lagi, kemudian ia berhenti, dan suara tambur itu semakin mendekat. B.E. Kun Bu tidak tahu pertanda apa suara tambur itu, namun ia telah mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu, agar tidak menimbulkan urusan lain akan tetapi ia masih merasa penasaran, karena senjatanya telah jatuh ke tangan Suat Lokong Cu, dan karena itulah ia tetap berdiri diam di tempat. Sementara suara tambur itu bertambah dekat B.E. Kun Bu menyongakan kepala untuk melihat, dan seketika juga ia terkejut bukan main. Ternyata muncul neratusan ofang miau berpakaian aneh lalu mengurung tempat itu, dan tampak puluhan orang di antara mereka sedang memukul tambur wajah mereka tampak berwarna hijau dan merah, sungguh menyeramkan. Walau B.E. Kun Bu berkepandaian tinggi, namun tampak gentar juga hatinya ketika dikurung oleh ratusan orang miau. Lagi pula ia tidak mau membunuh sembarangan kalian mau apa tanya B.E. Kun Bu berteriak. Mereka terus maju dengan tombak di tangan, dan tanpa ada seorang pun di antara mereka yang menyahut pertanyaan B.E. Kun Bu. Kalau kalian tidak mau bersuara, aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap kalian bentak B.E. Kun Bu. Begitu ia membentak, suara tambur itu berhenti, dan orang-orang miau itu pun berhenti di hadapan B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu tidak tahu apa tujuan mereka mengurungnya, maka ia membentak lagi. Cepatlah kalian minggir, biar aku pergi. Akan tetapi, orang-orang itu tetap berdiri di tempat, dan menatap B.E. Kun Bu dengan meti melotot. B.E. Kun Bu gugup, sebab ia telah kehilangan jejak suat Lokong Chu, bahkan terpisah pula dengan Pek Yun Hui dan Sye. Bun Yun, ia ingin bergerak meninggalkan tempat itu, namun orang-orang miau itu ikut bergerak menghadang. B.E. Kun Bu merasa tidak tega melukai orang-orang miau itu, maka ia terpaksa berdiri diam di tempat pada saat itu pun orang-orang miau tersebut tidak bergerak lagi. Mereka sama-sama diam hampir setengah jam. Kemudian terdengar lagi suara tambur di kejauhan, yang makin lama makin mendekat, membuat wajah orang-orang miau yang mengurung B.E. Kun Bu berubah serius. Orang-orang miau tersebut langsung minggir, dan ketika itu juga tampak seseorang berpakaian warna wami berjalan masuk. B.E. Kun Bu memandang ke arah orang berpakaian warna-warni, namun orang itu telah berada di depannya, sungguh cepat dan aneh gerakannya. Bab ke-34 orang berpakaian aneh mohon bantuan. B.E. Kun Bu terkejut, lalu menatap orang itu dengan penuh perhatian orang itu berusia lima puluhan wajahnya berwarna-warni pula, dan tangannya memakai kerincingan tembaga. Setelah berada di hadapan B.E. Kun Bu, orang itu menggerakkan lengannya, sehingga kerincingan itu terus berbunyi. B.E. Kun Bu tertegun suat lokong cu memiliki ilmu sesat melalui matanya, mungkinkah orang ini memiliki semacam ilmu sesat pula melalui kerincingannya pikir B.E. Kun Bu dan cepat-cepat menghimpun hawa murninya. Mendadak orang itu berloncat-loncatan mengelilingi B.E. Kun Bu sambil mengangkat tangannya, dan kerincingannya terus berbunyi. Tentunya membuat B.E. Kun Bu terheran-heran, namun dia tetap diam saja. Hampir setengah jam orang itu berloncat-loncatan mengelilingi B.E. Kun Bu, dan kerincingannya pun terus berbunyi, tetapi tidak tampak ada keandahan apapun. Itu membuat B.E. Kun Bu semakin terengang kemudian menengok kesekelilingnya. Sungguh mengherankan wajah orang-orang Miao yang mengurung B.E. Kun Bu tadi, tampak begitu gembira. Berselang beberapa saat kemudian, orang itu berhenti berloncat-loncatan, lalu mendadak menjatuhkan diri berlutut di hadapan B.E. Kun Bu. Begitu pula ratusan orang Miao itu. Kejadian yang tak terduga itu membuat B.E. Kun Bu terbelalak dengan mulut ternganga lebar. Kalian mau apa tanya B.E. Kun Bu menggunakan luakangnya, maka suaranya terdengar jelas dan lantang. Orang berpakaian warna-warni itu bangkit berdiri, kemudian berteriak dengan bahasa Miao, namun ratusan orang Miao yang berlutut itu sama sekali tidak berani bergerak. Kami mohon tuan mengerjakan sesuatu sahut orang berpakaian aneh dengan bahasa Hon. Asal aku bisa mengerjakannya, aku pasti membantu kalian, ujar B.E. Kun Bu sungguh-sungguh. Orang berpakaian aneh membalikan badannya, lalu berkata pada ratusan orang Miao itu dengan bahasa mereka. Seketika terdengarlah suara tepuk sorak yang riuh gemuruh, dan karena itulah B.E. Kun Bu lalu berkata, Kalian menghendaki aku mengerjakan apa, harap beritahukan padaku. Tidak leluasa kita bicara di sini, lebih baik cuan ikut kami, sahut orang berpakaian aneh. Akut kalian kemana? Tanya B.E. Kun Bu dengan kening berkerut. Sikap B.E. Kun Bu yang kurang senang itu membuat semua orang Miao jadi cemas, bahkan suasana pun berubah hening sekali. Karena itu, B.E. Kun Bu yakin bahwa pasti ada sesuatu yang sangat penting, namun entah dapat dikenakannya atau tidak ia ingin menolak tapi merasa tidak tega. Tidak begitu jauh, orang berpakaian aneh menunjuk ke depan, di depan itu. B.E. Kun Bu berpikir, lama sekali barulah manggut-manggut. Baiklah, aku ikut kalian ke sana. Bagus. Bagus orang berpakaian aneh tertawa gembira, kemudian mengibaskan tangannya ke arah orang-orang Miao, seketika juga orang Miao itu bangkit berdiri sambil bertepuk sorak. Orang berpakaian aneh berjalan do'iwan, dan B.E. Kun Bu mengikutinya dari belakang, sedangkan ratusan orang Miao mengiringi mereka berdua sambil berteriak-teriak dan memukul tambur. Kini B.E. Kun Bu peraya, bahwa orang berpakaian aneh itu adalah pemimpin ratusan orang Miao tersebut. Sebetulnya engkau Tong Cu mana? Tanya B.E. Kun Bu. Aku bukan Tong Cu, sahut orang berpakaian aneh dengan air muka berbah. B.E. Kun Bu tertegunia memang tidak tahu jelas tentang suku Miao itu. Kalau orang berpakaian aneh bukan Tong Cu, bagaimana mungkin bisa memimpin begitu banyak orang? Ketika B.E. Kun Bu sedang berpikir, orang berpakaian aneh menunjuk ke depan seraya berkata, sudah sampai, B.E. Kun Bu memandang ke depan, tampak olehnya sebuah lembah yang agak gelap, orang berpakaian aneh berjalan melalui lembah itu, dan B.E. Kun Bu tetap mengikutinya dari belakang. Keluar dari lembah itu, terbentanglah dataran yang luas, dan di sana tampak rumah-rumah orang Miao. Begitu tiba di tempat itu, orang-orang Miao tersebut berhenti berteriak dan memukul tambur, lalu bubar. Kemudian orang berpakaian aneh mengajak B.E. Kun Bu ke salah satu rumah yang ada di situ. Setelah duduk, barulah orang berpakaian aneh itu berkata, kami suku Miao, kalau tidak memperoleh bantuanmu mungkin akan habis. Eh B.E. Kun Bu terperangah, sebetulnya siapa engkau, kenapa begitu memastikan aku mampu menolong suku Miao? Ah-ah-ah-ah orang berpakaian aneh menarik nafas panjang. Sebetulnya aku adalah Taichi Su, Dukun, dari Cip Tong Tong Chu di daerah Miao ini. Oh B.E. Kun Bu terbelalak, namun ia tahu bahwa orang-orang Miao memang memperayai tahiul, maka kedudukan Taichi Su sangat tinggi, akan tetapi kenapa ia tinggal di rumah gubuk ini itu membuat B.E. Kun Bu tidak habis berpikir. Akan tetapi, lanjut Taichi Su, kini Tok Sui Tong Chu dan Liat Pah Chu bergabung untuk menundukan Tong Chu-Tong Chu lain, kemudian mereka pun sembelarangan membunuh, sehingga sekarang cuma tersisa enam ratus orang yang ikut aku tinggal di sini, Liat Pah Chu dan Suat Lokong Chu takut akan kekuatan setan iblisku, maka mereka berdua tidak berani datang kemari mencelakaiku. Begitu mendengar apa yang dikatakan Taichi Su, hampir saja B.E. Kun Bu tertawa geli, tapi memang ada benarnya juga apa yang dikatakan Taichi Su itu, sebab tadi ketika lihat Pah Chu mengejar B.E. Kun Bu, begitu mendengar suara tambur, langsung pergi begitu saja, itu membuktikan bahwa Liat Pah Chu takut terhadap dukun tersebut. Padahal sesungguhnya, Taichi Su itu sama sekali tidak mengerti ilmu silat, namun ia seorang dukun sakti DF daerah Miao, sedangkan Liat Pah Chu juga orang Miao, maka peraya bahwa Taichi Su itu memiliki ilmu-ilmu gaib yang amat sakti, karena itu, ia pun merasa takut pada Taichi Su itu. Akan tetapi, lanjut Taichi Su sambil menarik nafas panjang, kami pun tidak bisa melenyapkan di adan suat Lokong Chu itu, sebab kepandayan mereka berdua sangat tinggi, bahkan kami telah mengorbankan lebih dari 200 orang. Aku, B.E. Kun Bu menarik nafas dalam-dalam. Dengarkan dulu potong Taichi Su cepat, sebetulnya B.E. Kun Bu ingin memberitahukan bahwa dirinya juga tidak mampu menandingi Liat Pah Chu, namun sebelum dicetuskannya telah dipotong oleh Taichi Su. Kepandayan Liat Pah Chu memang tinggi sekali, dan tiada seorang pun yang dapat mendekatinya. Siam Hock S.N. Chim J.T.T.L.D. 589 Terus terang, B.E. Kun Bu tersenyum getir, aku juga tidak mampu melawan Liat Pah Chu. Kalau engkau bersedia menolong laksaannya wa orang Miao, janganlah menolak dengan suatu alasan ujar Taichi Su sambil menggeleng-gelengkan kepala, lagi pula tadi engkau telah mengabu ikannya. Aku. Wajah B.E. Kun Bu agak kemerah-merahan. Aku, aku berkata sesungguhnya, itu bukan suatu alasan. Tapi ada orang melihat tanganmu dapat mengeluarkan kilat melukai telapak tangan Liat Pah Chu hingga berdarah, itu pasti benarkan Taichi Su menatapnya. Apa B.E. Kun Bu terbelalak tanganku bisa mengeluarkan kilat? Benar, Taichi Su manggut-manggut, lagi pula aku tadi telah mengerahkan ilmu gaib menyerangmu bahkan juga telah kesurupan Jin sehingga berdomcat-lomcatan di hadapanmu, tapi, engkau tidak terpengaruh sama sekali, itu pertanda engkau memang dewa dari kahyangan. Penjelasan Taichi Su membuat B.E. Kun Bu terngangamutnya, yang dimaksudkan kilat itu tentunya adalah Teng Tian Xin Xin, yang telah menusuk telapak tangan Liat Pah Chu. Kebetulan ada orang Miao menyaksikannya, sehingga mengira tangan B.E. Kun Bu bisa mengeluarkan kilat. Oleh karena itu, Taichi Su bersama beberapa ratus orang Miao mengundang B.E. Kun Bu ke tempat ini. Kalau belum kehilangan Teng Tian Xin Xin, B.E. Kun Bu pasti akan membasmi Liat Pah Chu dan Suat Lokong Chu, namun kini, senjata itu telah Hei Ang, tentunya ia tidak mampu melawan Liat Pah Chu lagi. Taichi Su, maukah engkau mendengar beberapa patah kataku? Tanya B.E. Kun Bu sambil menetapnya. Tentu. Tentu Taichi Su manggut-manggut. Apa yang engkau katakan tadi tidaklah begitu benar yang benar, aku memang memiliki sebuah benda pusaka, ujar B.E. Kun Bu memberitahukan benda pusaka itu berhasil melukai telapak tangan Liat Pah Chu. Namun sekarang, benda pusaka itu tidak berada di tanganku lagi. Taichi Su kelihatan tidak begitu peraya, maka B.E. Kun Bu cepat-cepat menjelaskan. Benda pusaka itu adalah Teng Tian Xin Xin. Aku terpedaya oleh Suat Lokong Chu, dan kini dia telah membawanya kabur. B. Benarkah itu tanya Taichi Su dengan air muka berubah? Benar B.E. Kun Bu mengangguk lantaran perbuatan Liat Pah Chu dan Suat Lokong Chu sangat sadis, maka aku bertarung dengan mereka. Kalau Teng Tian Xin Xin masih berada di tanganku, kalian tidak perlu bermohon, aku pasti membasmi mereka berdua. Ah ah ah, R. Taichi Su menarik nafas panjang, bencana di daerah Miao, kapan akan berhenti? B.E. Kun Bu diam. Ia pun turut berduka dalam hal tersebut berselang sesaat ia berkata sungguh-sungguh. Taichi Su tidak usah putus asa. Apakah engkau punya Caroline untuk membunuh Liat Pah Chu? Tanya Taichi Su penuh harap. Terus terang, aku datang di daerah Miao tidak seorang diri, jawab B.E. Kun Bu memberitahukan. Masih ada dua temanku, yang kepandainya jauh di atasku, dan kalau kami bertiga bergabung. Tanda petik. Mendengar tentang itu, wajah Taichi Su tampak berseri dan segera bertanya dengan nada gembira. Di mana kedua temanmu itu? Aku kehilangan jejak mereka, maka bertemu Liat Pah Chu, itu tidak apa-apa, ujar Taichi Su. Aku akan mengutus. Beberapa orang untuk mencari mereka. N.G.B.E. Kun Bu manggut-manggut mereka berdua sepasang lelaki dan wanita, usia mereka masih muda dan wanita itu sangat cantik, tidak sulit mengenali mereka. Taichi Su mengangguk, lalu berjalan ke tuar. B.E. Kun Bu duduk seorang diri di situ, tetapi tak seberapa lama kemudian Taichi Su sudah kembali lagi. Aku sudah mengutus 30 orang untuk pergi mencari mereka, Taichi Su memberitahukan asal mereka berdua. Masih berada di daerah Miao ini, tentunya tidak sulit menemukan mereka. Asal bisa menemukan mereka, kita mempunyai harapan untuk membahas Miliat Pah Chu dan Suat Lokong Chu, ujar B.E. Kun Bu dan menambahkan terus terang, tiga orang familiku terkurung di Tok Sui Tong, maka aku harus menolong mereka. Kalau begitu, beristirahatlah engkau di sini, ujar Taichi Su mengusulkan. Terima kasih ucap B.E. Kun Bu, ia memang harus menunggu Pek Yun Hui dan Siye Bun Yun, sebab kalau bergerak seorang diri, itu sungguh membahayakan. Setelah Taichi Su meninggalkan gubuk itu, B.E. Kun Bu memandang keluar, ternyata hari sudah mulai gelap, tampak obor-obor menyala di sekitar tempat tersebut, dan orang-orang Miao pun berkumpul di situ. B.E. Kun Bu bangkit berdiri, dan menutup pintu lalu berjalan ke dalam untuk beristirahat. Mungkin ia terlalu lelah, karena tidak pernah berisi airanat dalam beberapa hari ini, maka begitu menyentuh tempat tidur, tidurnya pun langsung puas. Sinar mentari menerobos ke dalam gubuk itu, membuat B.E. Kun Bu terjaga dari tidurnya. Ternyata hari sudah siang, B.E. Kun Bu merasa segar karena tidurnya sangat nyenyak, tapi mendadak ia merasa aneh pada badannya. Ia segera memandang badannya, betapa terkejut dan gusarnya, ternyata sekujur badannya tidak bisa bergerak sama sekali, karena telah diikat kencang dengan semacam tali. B.E. Kun Bu cepat-cepat menghimpun hawa murninya, namun begitu menghimpun hawa murninya, sekujur badannya malah terasa sakit sekali. Kini ia baru sadar, bahwa dirinya telah kehilangan kepandainya, tentunya ada orang meracuninya semalam. Taik Sisu Taik Sisu teriak B.E. Kun Bu. Pintu terbuka, dan dua orang berjalan masuk mendekati tempat tidur, begitu melihat dua orang itu, terkejutlah B.E. Kun Bu, sebab seorang di antara mereka ternyata Chohyong yang berhati jahat, kejam dan licik itu, sedangkan yang seorang lagi justru Taik Sisu. Haha Chohyong tertawa gelak, apa kabar, saudara B.E.? Apakah ini rencanamu tanya B.E. Kun Bu? Mana berani aku berbuat begitu sahut Chohyong sambil tersenyum ini adalah rencana Taik Sisu. Taik Sisu bentak B.E. Kun Bu. Kutra engkau orang daik, tidak taunya justru malah penjahat. Jangan mempersalahkan aku sahut Taik Sisu dengan air muka agak berubah, bukankah engkau yang bilang, ingin menemukan kedua temanmu? Benar. Di mana mereka berdua tanya B.E. Kun Bu? Pertanyaan ini membuat Taik Sisu tertegun sementara. B.E. Kun Bu sangat kelusar dan membentak lagi. Ayo bilang. Bukankah ini Taik Sisu menunjuk Chohyong? Fui. Engkau ku suruh mencari sepasang lelaki dan wanita sahut B.E. Kun Bu. Benar memang masih ada seorang mona sedang beristirahat Taik Sisu memberitahukan. B.E. Kun Bu tahu bahwa Taik Sisu telah salah mencari orang, maka ia tidak mempedulikan yang seorang itu lagi. Kalau begitu, cepat lepaskan aku. Kenapa badanku sedemikian lemah? Aku diberi racun apa hingga jadi begini? Tanya B.E. Kun Bu. Kami cuma menaruh racun di hidungmu agar tersedot. Maka engkau menjadi lemah, sahut Taik Sisu. Kata temanmu ini, engkau memang berasal dari kahyangan asal engkau kembali kewujud semula, pasti mampu mengalahkan lihat pah tu. Hektometer dengus B.E. Kun Bu. Kenapa engkau peraya omong kosong itu? Taik Sisu menjulurkan tangannya menepuk bahu Chohyong, seraya berkata sungguh-sungguh. Aku peraya omonganmu, dia harus ditaruh di atas tumpukan kayu yang menyala, agar kembali kewujud aslinya, sehingga mampu membasmi lihat pah tu Taik Sisu berkata sambil menunjuk ke depan. B.E. Kun Bu pun memandang ke sana, bukan main terkejutnya karena melihat setumpukan kayu yang tingginya hampir 3 meter, dan tampak puluhan orang miau duduk mengelilingi tumpukan kayu itu dengan obor di tangan. Menyaksikan itu, B.E. Kun Bu mulai mengucurkan keringat dingin, kemudian memandang Chohyong seraya berkata, sungguh jahat rencanamu ha. Haha Chohyong tertawa, saudara B.E., engkau harus ingat. Sebagai seorang pendekar, haruslah menolong sesama manusia. Lihat pah tu begitu jahat dan berlaku sewenang-wenang di daerah miau ini, tentunya engkau bersedia turun tangan menolongkan. Setelah aku dibakar mati, jadi bisa menolong tanya B.E. Kun Bu Gusar. Haha. Chohyong tertawa terbahak-bahak saudara B.E., jangan menolak. Engkau berasal dari kahyangan, bagaimana mungkin api dapat membakarmu? Setelah engkau dibakar, maka engkau akan kembali ke wujud aslimu, dan dapat membasmi lihat pelatu yang jahat itu. Apa yang dikatakan Chohyong, membuat Taichisu terus manggut-manggut dengan wajah berseru. Betapa jahatnya hati Chohyong, itu memang sungguh di luar dugaan siapapun ia tahu bahwa Taichisu dan para pengikutnya sangat memperayai tahiul, maka ia menggunakan ketahuan untuk membohongi Taichisu, bahwa B.E. Kun Bu memang benar berasal dari kahyangan, yang harus dibakar agar kembali ke wujud aslinya, sehingga mampu membasmi lihat pelatu. Taichisu peraya, namun sesungguhnya Chohyong ingin meminjam tangan Taichisu untuk membunuh B.E. Kun Bu. Taichisu B.E. Kun Bu tertegun engkau memperayai omongannya? Benar, sahut Taichisu sambil mengangguk B.E. Kun Bu terdiam, sama sekali tidak tahu harus. Bagaimana menyadarkan Taichisu, si dukun sakti itu? Mendadak Chohyong maju selangkah, sambil memandang B.E. Kun Bu dan tersenyum manis, B.E. Kun Bu tersentak, sebab melihat senyuman ciri khas Chohyong di saat timbul nafsu membunuhnya. Tidak salah, Chohyong menjulurkan tangannya untuk menekan hukeng hiat, sekaligus mengerahkan B.E. Kangnya, dan seketika seluruh jalan darah B.E. Kun Bu telah tertutup. Saudara B.E. wajah Chohyong tetap tampak berseri seakan sedang menghadapi teman dekat. Sudah lama aku tidak melihat engkau kembali ke wujud aslimu, kini sudah saatnya, janganlah engkau menolak lagi. B.E. Kun Bu tidak mampu bersuara, karena seluruh jalan darahnya telah tertutup. Kalau engkau diam, berarti engkau setuju, ujar Chohyong sambil tersenyum, saudara B.E., engkau setuju atau tidak dirimu dibakar, agar bisa kembali ke wujud aslimu dan sekaligus membasmi liat pah tu demi suku Miao? Tentunya B.E. Kun Bu tidak bisa bersuara, kemudian Chohyong tertawa gembira sambil menoleh. Taik Sisu Sudah beres, dia sudah setuju. Walau berdiri di belakang Chohyong, Taik Sisu sama sekali tidak tahu kalau Chohyong telah menutup seluruh jalan darah B.E. Kun Bu. Karena B.E. Kun Bu diam saja, maka ia mengira bahwa B.E. Kun Bu telah setuju, sehingga wajahnya tampak gembira sekali. Taik Sisu membalikan badannya memandang keluar, lalu berseru sekeras-kerasnya, seketika juga puluhan orang Miao yang mengelilingi tumpukan kayu tersebut langsung bertepuk sorak, dan sekaligus memukul tambur. Tak lama muncullah empat orang Miao, yang kemudian menggotong B.E. Kun Bu keluar, B.E. Kun Bu tidak bisa bergerak, karena seluruh jalan darahnya telah tertutup. Keempat orang Miao itu menaruh B.E. Kun Bu di atas tumpukan kayu, setelah ditaruh di atas tumpukan kayu, B.E. Kun Bu tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di bawah, cuma dapat mendengar saja. Taik Sisu terus berteriak sedangkan suara tambur itu semakin keras, dan kadang-kadang terdengar pula suara tawa Chohyong yang sangat keras. B.E. Kun Bu sendiri tahu, apabila tumpukan kayu itu dinyalakan, dirinya pasti mati terbakar, namun bagaimana mungkin ia dapat meloloskan diri? Ia cuma menatap langit sambil menarik nafas panjang, tetapi kemudian terdengar suara seorang gadis. Chohyong. Mereka sedang berbuat apa? Begitu mendengar suara itu, bergejolaklah hati B.E. Kun Bu. Namun sayang sekali, ia tidak bisa bersuara sedikitpun. Ternyata suara itu suara Li Cheng Leun. Di atas tumpukan kayu itu terdapat seseorang, dan kata orang-orang Miao di sini, orang itu jelmaan dewa, sahut Chohyong sambil tertawa, maka kalau dibakar, orang itu dapat terbang ke langit. Omong kosong, aku tidak perayai ujar Li Cheng Leun. Engkau tidak peraya, terserah. Tapi orang-orang Miao, justru peraya, sahut Chohyong dan tertawa lagi. Siapa orang yang di atas tumpukan kayu itu tanya Li Cheng Leun mendadak. Entahlah. Aku pun tidak tahu, jawab Chohyong. Sungguh kasihan sekali gadis itu. Bagaimana mungkin ia akan menyangka bahwa orang yang siap dibakar itu B.E. Kun Bu. orang-orang yang diutus Taichis untuk mencari Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun, ternyata telah salah mencari orang, yang mereka ketemukan. Malah Chohyong yang bersama Li Cheng Leun, begitu sampai di tempat tersebut, gadis itu langsung beristirahat. Maka sama sekali tidak tahu kalau B.E. Kun Bu juga berada di tempat itu. Ia terjaga dari tidurnya karena suara tambur itu. Lagi pula Chohyong tidak akan memberitahukannya, bahwa orang itu B.E. Kun Bu. Sebab entah sudah berapa kali Chohyong ingin membunuhnya, tapi tidak pernah berhasil. Kali ini, Chohyong yakin bahwa dirinya akan berhasil, sehingga ketika berbicara dengan Li Cheng Leun, ia sengaja mengeraskan suaranya agar didengar B.E. Kun Bu, maksudnya untuk menyiksa hati B.E. Kun Bu. Memang tidak salah, hati B.E. Kun Bu tersiksa sekali, bahkan sangat berduka, karena Li Cheng Leun tidak tahu bahwa orang yang akan dibakar itu dirinya, ia ingin berteriak. Sekeras-kerasnya, namun tak mampu mengeluarkan suara sama sekali. Tidak bisa ujar Li Cheng Leun mendadak maksudmu. Tanya Chohyong heran. Aku tidak akan membiarkan mereka membakar tumpukan kayu itu sahut Li Cheng Leun. Loh Chohyong mengerutkan kening, kenapa kalau tumpukan kayu itu dibakar, orang itu pasti akan mati terbakar. Omong kosong jelmaan dewa segala. Kita tidak boleh membiarkan orang itu dibakar hidup-hidup. Nona Li Ujar Chohyong, itu urusan orang-orang miau, kita tidak boleh turut campur. Saudara Choh Li Cheng Leun menatapnya tajam. Apa maksudmu berkata begitu? Mendengar perakapan itu, hati Beekun Bu agak girang dan mempunyai sedikit harapan, asal Li Cheng Leun mau mendekati tempat itu, tentu bisa melihat orang yang akan dibakar itu Beekun Bu. Nona Li Ujar Chohyong, itu adalah keperayaan suku miau di sini, sedangkan tujuan kita datang kemari adalah mencari Kun Lun Sam Chu. Kalau kita bersalah terhadap mereka, sudah pasti mereka tidak akan bersedia membantu kita mencari Kun Lun Sam Chu. Li Cheng Leun diam, seandainya gadis itu mencampuri urusan yang tiada sangkut pautnya, otomatis akan menggagalkan tujuan semulanya menolong Kun Lun Sam Chu. Oleh karena itu, ia pun terus diam saja. Bab ke-35 Li Cheng Leun menolong Beekun Bu dalam kobaran api. Mendadak Tai Chi Su berteriak sekeras-kerasnya, puluhan orang miau itu segera bangkit berdiri, dan sekaligus berloncat-loncatan mengelilingi tumpukan kayu, dan tambur pun terus berbunyi, sedangkan Tai Chi Su berkomat kamit seakan sedang membaca mantra. Tak seberapa lama kemudian, tampak belasan orang miau itu telah mulai menyundut tumpukan kayu itu dengan api obor. Betapa gembiranya Cho Hyong, sehingga tertawa panjang dua kai. Li Cheng Leun menatapnya sambil mengerutkan kening. Kenapa engkau tertawa tanyanya? Aku tertawa karena, orang-orang miau itu amat bodoh. Sahut Cho Hyong, ia masih tidak mau memberitahukan pada Li Cheng Leun, bahwa orang itu adalah Beekun Bu, sebab Beekun Bu belum mati terbakar. Engkau tahu mereka begitu bodoh, kenapa engkau tidak menghalangi perbuatan mereka? tanya Li Cheng Leun tidak senang. Cho Hyong khawatir akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan lantaran pertanyaan tersebut, maka ia segera mengalihkan pembicaraan. Nonali, aku sudah mendapat kabar dari Tai Chi Su tentang Kun Lun Sem Chu, mari engkau ikut aku. Sungguh tanya Li Cheng Leun girang. Tentu sungguh, sahut Cho Hyong sambil tersenyum aku tidak membohongimu. Mereka berada di mana tanya Li Cheng Leun lagi. Di Tok Sui Tong, sahut Cho Hyong singkat. Di Tok Sui Tong Li Cheng Leun mengerutkan kening, kalau begitu, di mana Tok Sui Tong itu? Aku sudah tahu, jadi engkau ikut aku saja, Cho Hyong tampak serius. Gadis itu memandang ke arah tumpukan kayu itu lagi, kemudian menarik nafas panjang seraya berkata, kita cuma menatap orang itu mati terbakar, tapi tidak turun tangan menolongnya, aku, aku tidak bisa tenang seumur hidup. Peduli amat dengan orang itu, sahut Cho Hyong. Apakah engkau tidak memikirkan guru dan paman? Gurumu lagi. Sesungguhnya Li Cheng Leun sangat memikirkan Kun Lun Sem Chu, maka ingin segera sampai di Tok Sui Tong. Akan tetapi, hati gadis itu memang bajik. Di depan matanya ada orang bakal mati dibakar, maka ia merasa tidak sampai hati meninggalkan tempat itu. Otomatis menyebabkan Cho Hyong jadi gugup. Namun ia tidak berani begitu mendesaknya, khawatir akan ketahuan. Sedangkan Li Cheng Leun terus memandang ke arah tumpukan kayu yang mulai terbakar dengan kening berkerut-kerut, kemudian gadis itu pun memandang Tai Chi Su, yang kebetulan telah berhenti berloncat-loncatan. Pada waktu bersamaan, mendadak Li Cheng Leun melesat ke arah Tai Chi Su. Betapa terkejutnya Cho Hyong. Nona Li serunya, mau apa engkau ke sana? Li Cheng Leun tidak menghiraukan seruan Cho Hyong, malah terus mendekati Tai Chi Su itu. Tai Chi Su. Siapa orang yang di atas tumpukan kayu itu tanya Li Cheng Leun. Etai Chi Su tertegun bukankah dia temanmu? Li Cheng Leun terperangah, sedangkan Cho Hyong telah sampai di situ, dan cepat-cepat berteriak. Nona Li. Kalau kita terlambat, tidak bisa bertemu Kun Lun Sem Chu lagi. Tai Chi Su bilang, orang yang di atas tumpukan kayu itu temanku. Bukankah menggelikan sekali ujar Li Cheng Leun memberitahukan? Memang menggelikan, sahut Cho Hyong sambil tertawa. Ayolah, mari kita pergi. Li Cheng Leun masih ingin menanyakan sesuatu, tetapi Cho Hyong telah membentak Tai Chi Su. Tunggu apa lagi, Tai Chi Su? Tai Chi Su mengangguk sambil mengibaskan tangannya seketika tampak belasan obor yang menyala dilempar ke arah tumpukan kayu. Dalam waktu sekejap, api pun mulai berkobar di tumpukan kayu itu. Saudara Chof Li Cheng Leun tampak tertegun siapa sebenarnya orang yang di atas tumpukan kayu itu. Aku belum melihat jelas. Tanda petik. Kalaupun engkau melihat jelas juga perumah, sahut Cho Hyong. Kenapa perumah tanya Li Cheng Leun? Ratusan orang Miao itu masih primitif, mereka sama sekali tidak tahu aturan, engkau ingin menghalangi perbuatan mereka, tentunya perumah, sebab mereka berjumlah ratusan orang, sedangkan kita hanya berdua. Walaupun begitu, kita harus menolong orang itu, tanda Sli Cheng Leun. Sementara api semakin berkobar ke atas, dan asap pun mengebung menutupi tubuh Be Kumbu. Dadanya terasa sesak dan sakit karena asap, bahkan ia pun telah melihat lidah api mulai mendekati tubuhnya. Sehingga tubuhnya merasa panas dan keringatnya pun terus mengucur deras. Betapa gugup dan paniknya Be Kumbu. Ia berusaha mati-matian menghimpun hawa murninya untuk membebaskan seluruh jalan darahnya yang tertutup itu, tetapi tetap tidak berhasil sebab Cho Hyong menggunakan ilmu Sam Im Sin Mi untuk menutup seluruh jalan darahnya, lagi pula kondisi badan Be Kumbu masih lemah lantaran menyedot semacam racun. Perlahan ia hang lidah api mulai menjilat tubuh Be Kumbu. Walau merasa sakit sekali, Be Kumbu sama sekali tidak bisa menjerit kelihatannya, tidak lama lagi ia akan mati terbakar. Berselang sesaat, ia sudah tidak mendengar suara apapun lagi, dan orang-orang Miao yang mengelilingi tempat itu mendadak berteriak. Sementara Li Cheng Lon masih berdebat dengan Cho Hyong, ketika mendengar suara teriakan, mereka berhenti berdebat lalu memandang ke arah tumpukan kayu yang terbakar itu. Tampak orang-orang Miao melangkah ke belakang ternyata api sudah berkobar tinggi sekali, dan tumpukan kayu setinggi 3 meter itu kelihatan hampir roboh. Cho Hyong cepat-cepat meloncat ke belakang, tetapi Li Cheng Lon masih tetap berdiri di tempat. Nonali, cepat mundur teriak Cho Hyong. Ketika Cho Hyong berteriak, tumpukan kayu itu roboh. Maka tubuh Be Kumbu langsung merosot ke dalam kobaran api, Li Cheng Lon melihat sosok tubuh merosot ke dalam kobaran api, tetapi sama sekali tidak melihat jelas siapa orang itu. Tiba-tiba Li Cheng Lon bersiul panjang, lalu melesat ke kobaran api itu tanpa banyak berpikir lagi. Ratusan orang Miao, termasuk Ta Ichi Su dan Cho Hyong terkejut bukan main, ketika melihat Li Cheng Lon melesat ke. Dalam kobaran api itu, tiada seorang pun yang dapat mencegahnya, sebab tubuh Li Cheng Lon telah melesat bagaikan kilat. Lidah-lidah api menjilat tubuhnya, tapi gadis itu sama sekali tidak merasakannya, saat ini, ia masih tidak tahu bahwa orang yang akan ditolongnya itu Be Kumbu. Ia menempuh bahaya menolong orang itu, hanya terdorong oleh rasa kemanusiaan saja. Li Cheng Lon menyambar tubuh Be Kumbu, kemudian dilemparkannya keluar. Karena ia mengerahkan tenaganya, maka tubuhnya sendiri merosot ke bawah. Betapa terkejutnya gadis itu, ia cepat-cepat menghimpun hawa murninya agar tubuhnya melambung ke atas, lalu berjungkir balik meninggalkan kobaran api. Setelah sepasang kakinya menginjak tanah, barulah ia menarik nafas lega sambil memandang ke depan, tampak orang yang ditolongnya itu tergeletak beberapa meter di hadapannya. Li Cheng Lon masih belum melihat jelas siapa orang itu. Namun ia bersyukur dalam hati karena telah berhasil menyelamatkan nyawa orang tersebut. Li Cheng Lon melangkah mendekati orang itu, kemudian membungkukan badannya dan menepuk bahu orang itu seraya berkata, cepatlah engkau kabur, kalau tidak mereka pasti, ucapan gadis itu terhenti mendadak. Ternyata ia telah melihat jelas orang tersebut yang tidak lain Be Kumbu. Semula Li Cheng Lon masih mengira bahwa matanya salah lihat namun setelah memperhatikan dengan seksama, meledaklah tangisnya, karena yang dilihatnya itu memang benar Be Kumbu. Kakak Bu serunya sambil mendekap di dada Be Kumbu. Li Cheng Lon menangis bukan karena berduka, melainkan saking gembiranya karena teringat akan dirinya yang menempuh bahaya untuk menolong orang tersebut, yang tidak lain Be Kumbu. Apa yang akan terjadi seandainya ia tadi tidak menempuh bahaya, JTU? Bukankah Be Kumbu akan mati terbakar? Be Kumbu sendiri pun tidak menyangka, kalau yang menolong dirinya justru Li Cheng Lon, dapat dibayangkan betapa girangnya dan terkejutnya pemuda itu. Sementara Li Cheng Lon masih menangis mendekap di dadanya, sama sekali tidak tahu kalau jalan darah Be Kumbu telah ditotok orang. Berselang sesaat, barulah Li Cheng Lon tersentak, karena melihat Be Kumbu diam saja, semula ia mengira Be Kumbu telah mati, maka ia langsung menatap wajah Be Kumbu. Sepasang mati Be Kumbu terbeliak menatap Li Cheng Lon, namun mulutnya sama sekali tidak bersuara. Kini gadis itu tersadar, tahu kalau jalan darah Be Kumbu ditotok orang. Kakak Bu Li Cheng Lon tertawa dengan air mata masih berderai, aku sungguh bodoh. Gadis itu segera membebaskan jalan darah Be Kumbu yang tertotok, sedangkan racun yang melemahkan tubuh Be Kumbu, telah punah di saat tumpukan kayu yang berkobar itu roboh. Oleh karena itu, setelah jalan darahnya yang tertotok itu bebas, Be Kumbu langsung meloncat bangun, pada waktu bersamaan, mereka berdua merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar mereka, ternyata tempat itu telah berubah menjadi sunyi, kemudian mereka menengok ke sana kemari. Tumpukan kayu itu telah habis terbakar, hanya tampak bara di situ sedangkan ratusan orang Miao mengelilingi mereka, dan yang berdiri paling dekat dengan mereka adalah Taichisu. Semua orang Miao, itu terus menatap Be Kumbu dan Li Cheng Lon, tapi tiada seorang pun yang bersuara, sedangkan Be Kumbu dan Li Cheng Lon tidak tahu, entah sudah berapa lama orang-orang itu mengelilingi mereka. A-A-A-A-J-B-E Kumbu menarik nafas panjang dan bertanya, di mana Co-H-Yong? Orang itu jahat sekali, sahut Li Cheng Lon. Dia tahu engkau yang dibakar, tapi tidak mau memberitahukan padaku, untung aku tidak peraya omongannya. Hektometer dengus Be Kumbu. Dia bukan cuma tahu, bahkan dia pula yang mengusulkan agar aku dibakar. Oh Li Cheng Lon mengerutkan kening lalu minoleh, tetapi tidak melihat Co-H-Yong. Be Kumbu tahu, Co-H-Yong pasti sudah kabur. Ia menarik nafas dalam-dalam sambil menatap Taichisu dengan wajah dingin. Taichisu, kini engkau sudah harus tahu, bahwa engkau telah tertipu, ujar Be Kumbu. Tidak, Taichisu mengjeleng-gelengkan kepala. Kenapa masih tidak tanya Be Kumbu dengan kening? Berkerut. Kalau bukan karena nona ini, saat ini engkau pasti berubah jadi dewa dan pasti menolong kami membasmi liat pahatu itu, sahut Taichisu. Taichisu. Be Kumbu memandangnya dengan terbelalak kalau begitu, engkau masih ingin membakar aku? Taichisu maju dua langkah, kemudian mendadak menjatuhkan diri berlutut di hadapan mereka berdua, itu sangat mengejutkan Be Kumbu dan Ue Cheng Loon. Eh, engkau mau apa lagi? Tanya Be Kumbu heran. Taichisu tidak menyahut, malah ratusan orang Miao itu pun segera ikut berlutut, dan sekaligus menyembah di hadapan Be Kumbu dan Li Cheng Loon. Kalian mau bicara apa? Bicaralah ujar Be Kumbu. Nona ini pasti Seng Dewi dari kahyangan nyatanya tadi. Melayang kekobaran api, tapi tidak terbakar sama sekali. Sahut Taichisu. Jaduh, air muka Be Kumbu langsung berubah, kalian juga ingin membakarnya? Kami tidak berani, ujar Taichisu. Kalau begitu, kalian menghendaki apa? Tanya Be Kumbu dengan kening berterut. Kami hanya ingin bermohon pada Seng Dewi, agar sudi membantu kami membasmi liat pahcu dan suat lokongcu, jawab Taichisu sambil mementurkan kepalanya di tanah. NGL Be Kumbu manggut-manggut Taichisu, kami pasti membantu kalian, tetapi kalian jangan terburu-buru, pokoknya kami sudah mengabulkan permintaan kalian. Terima kasih tu ucap Taichisu sambil bangkit berdiri Taichisu, mari kita berunding dulu ujar Be Kumbu. Bagaimana Kero menuju Tok Sui Tong dan bagaimana? Kekuatan liat pahcu serta suat lokongcu di sana. Kakak Bu, siapa si liat pahcu dan suat lokongcu? Tanya Li Cheng Lon mendadak. Dua penjahat di daerah Miao ini, Sahut Be Kumbu memberitahukan. Guru kita bertiga terkurung di Tok Sui Tong itu, sedangkan suat lokongcu telah menipu senjata Teng Tian Xin Xin. Apakah kepandayan mereka tinggi sekali? Tanya Li Cheng Lon. Ya, Be Kumbu mengangguk tapi kakak Pak dan saudara Si Ebun sudah datang kemari. Kita berempat dan ditambah ratusan orang Miao di sini, mungkin bisa melawan mereka. Kalau begitu, mari kita berangkat ke Tok Sui Tong sekarang saja ujar Li Cheng Lon, untuk apa berunding lagi? Taik Shisu. Tolong bawa kami ke Tok Sui Tong itu ujar Be Kumbu pada Taik Shisu itu. Baik, Taik Shisu mengangguk walau mereka berdua sangat kejam, tapi masih tidak berani membunuhku. Kenapa? Tanya Li Cheng Lon heran. Sebab aku bisa kesurupan jin dan lain sebagainya, sahut Taik Shisu sungguh-sungguh. Oh Li Cheng Lon tertawa geli. Kenapa engkau tertawa? Kalau aku tidak memiliki kepandayan gaib itu, mungkin diriku sudah lama mati di tangan liat plahcu dan suat lokongcu, ujar Taik Shisu. Be Kumbu khawatir Taik Shisu itu akan tersinggung, maka ia segera memberi isyarat pada Li Cheng Lon agar gadis itu diam. Li Cheng Lon meleletkan lidahnya dan tidak berani bersuara lagi. Tak seberapa lama kemudian, mereka bertiga keluar dari lembah itu, dan barulah Taik Shisu menarik nafas pangfang. Be Kumbu dan Li Cheng Lon menoleh ke arah Taik Shisu, dan dukun sakti itu segera berkata memberitahukan. Dua tahun lalu aku telah memimpin orang-orang untuk menyerang Tok Sui Tong, tapi hampir separuh orang-orang yang kupimpin itu mati di tangan Tok Sui Tong. Sebab tempat itu sangat berbahaya, maka sulit untuk memperoleh kemenangan di sana. Bagaimana situasi tempat itu tanya Be Kumbu? Sulit dijelaskan, Taik Shisu menggelengkan kepala. Nanti sampai di sana engkau akan mengetahuinya. Be Kumbu tidak banyak bertanya lagi, dan terus mengikuti Taik Shisu itu, tak terasa, hari pun sudah mulai senja. Mereka telah melewati beberapa buah bukit, dan beberapa saat kemudian sampailah di atas sebuah puncak. Kalian berdua sudah melihat tanya Taik Shisu sambil menunjuk ke bawah. Be Kumbu dan Li Cheng Lon memandang ke bawah, di sana tampak sebuah telaga yang amat besar. Sungguh indah telaga itu, apalagi tertimpa sinar matahari senja, permukaan telaga itu tampak kemerah-merahan. Di tengah-tengah telaga itu, terdapat sebuah pulau yang penuh ditumbuhi pepohonan dan rumput-rumput hijau. Di pulau itu tampak sebuah gunung dan rumah-rumah batu. Apakah itu Tok Sui Tong? Tanya Be Kumbu. Benar, Taik Shisu mengangguk sambil menarik nafas. Sebetulnya pulau itu berpenghuni hampir 10 ribu orang, namun beberapa tahun lalu, lihat Pak Chu dan Suat Lokong Chu mengusir mereka dan banyak di antara mereka yang tidak mau pergi, ditenggelamkan di telaga itu. Sungguh kejam mereka berdua Li Cheng Lon menggeleng-gelengkan kepala. Kalian lihat, rumah batu yang berada di puncak gunung itu adalah tempat tinggal lihat Pak Chu bersama Suat Lokong Chu, di tempat itu juga terdapat penjaga yang mengawasi telaga, kalau ada apa-apa di permukaan telaga itu, mereka pasti mengetahuinya. Su, itu tidak perlu kita takuti, ujar Li Cheng Lon. Ada sesuatu yang tidak diketahui deul, sahutai Cih. Hai hai Li Cheng Lon tertawa cekikikan karena Taichisu. Memanggilnya Dewi, Taichisu melanjutkan tanpa menghiraukan suara tawanya. Suat Lokong Chu memelihara ratusan ekor burung buas, yaitu burung elang merah yang sangat besar dan buas, sepasang cakar elang merah itu mampu mengangkat batu besar kalau ada perahu menuju pulau itu, maka burung-burung elang merah mengangkat batu dan ditimpakan pada perahu tersebut. Apakah tiada seorang yang mahir berenang menuju pulau itu? Tanya Beekun Bu mendadak. Tempat itu disebut Tok Sui Tong. Taichisu tersenyum. Getir. Terkejutlah Beekun Bu dan Li Cheng Lon, sehingga mereka berdua bertanya serentak. Apakah air telaga itu beracun ya? Taichisu mengangguk. Telaga itu begitu besar, bagaimana mungkin airnya beracun Beekun Bu kurang peraya. Air telaga itu Taichisu memberitahukan. Kami menamai Toho Aswi, air bunga persik. Beekun Bu memandang ke arah telaga itu lagi. Walau hari sudah mulai gelap, namun permukaan telaga itu masih tampak kemerah-merahan bagaikan warna buah persilai. Ternyata warna itu bukan karena tertimpa oleh sinar matahari senja, melainkan memang begitu warna air telaga tersebut. Air telaga itu bersumber pada sebuah air terjun di dalam sebuah lembah. Taichisu menjelaskan di dalam lembah itu tumbuh pohon persik liar yang buahnya mengandung racun. Sedangkan air terjun itu mengalir melewati lembah tersebut menuju telaga, otomatis air telaga jadi beracun. Kalian lihat, bukankah tampak tulang belulang di pinggir telaga itu? Beekun Bu dan Li Cheng Lon memandang ke pinggir telaga itu, di situ tidak tumbuh pohon maupun rumput apapun, hanya terlihat tulang belulang binatang, mungkin binatang-binatang di sana meminum air telaga itu, akhirnya mati keracunan di situ. Kalau begitu, apabila perahu terbalik, bukankah orang di dalam perahu pasti mati? Di ujar Li Cheng Lon. Benar, Taichisu mengangguk oleh karena itu, kami mohon bantuan Dewi. Mendengar itu, Li Cheng Lon tersenyum getir sambil memandang Beekun Bu. Mereka berdua tahu bahwa tidak gampang menolong Kun Lun Sem Chu yang terkurung di Tok Sui Tong itu. Bagaimana kalau kita ke sana di malam hari? Tanya Beekun Bu mendadak. Itu tidak bisa sama sekali, sahut Taichisu sambil menggelengkan kepala. Kenapa Beekun Bu menatapnya? Sebab di malam hari, ratusan elang merah terus menerus terbang di atas telaga itu. Ketika Taichisu berkata sampai, di sini, mendadak terdengar suara pekikan yang tak menyedapkan telinga, Taichisu segera menunjuk ke depan, lihatlah. Beekun Bu dan Li Cheng Lon memandang ke arah yang ditunjuk Taichisu. Tampak ratusan elang merah terbang kian kemari di atas telaga, dan sepasang cakar burung-burung itu pun mencengkeram batu yang berukuran cukup besar, bersiap menimpa apabila ada perahu berlayar di telaga itu. Kakak Bu Li Cheng Lon mengerutkan kening. Bagaimana baiknya? Beekun Bu berpikir lama sekali barulah berkata kepada Taichisu. Engkau boleh pulang sekarang, tapi utuslah orang-orangmu mencari kedua temanku kali ini jangan sampai salah lagi pesan Beekun Bu. Kedua temanku itu bernama Beekun Jelui dan Siye Bun Lun, kalau menemukan mereka, tolong suruh mereka kemari, kami tunggu mereka di sini. Ya, Taichisu mengangguk, lalu meninggalkan Li Cheng Lon dan Beekun Bu. Kakak Bu ujar Li Cheng Lon, kita merobohkan Partai Tian Liong, Kim Hun Toko, Lipit Siya Kiong dan Kai Tian Kau, kita meraih kemenangan dalam keadaan krisis, tapi kali ini, Adik Lon Beekun Bu menatapnya. Bagaimana kali ini? Kali ini tujuan kita justru ingin menolong guru bertiga, jawab Li Cheng Lon dengan air mat mulai berderai, namun kelihatannya tiada harapan, sebab kita sama sekali tidak mampu mendekati pulau itu. Beekun Bu terdiam, karena apa yang dikatakan Li Cheng Lon memang berdasarkan kenyataan, lama sekali barulah ia membuka mulut. Adik Lon, aku yakin pasti ada jalan, engkau jangan terlampau cemas. Jalan apa tanya Li Cheng Lon sambil menatapnya, lebih baik kita tunggu kakak Pak dan Saudara Siya Bun kemari saja, sahut Beekun Bu. Sekarang mari kita beristirahat. Kakak Bu Li Cheng Lon menarik nafas. Aku tidak bisa tidur. Karena Li Cheng Lon tidak mau tidur, maka Beekun Bu tetap berdiri di sisi gadis itu, dan mereka berdua terus-menerus memandang ke arah telaga. Telaga itu tampak begitu indah, airnya pun tenang kemerah-merahan, kalau mereka berdua tidak tahu, bagaimana mungkin peraya bahwa air telaga itu mengandung racun. Kakak Bu tanya Li Cheng Lon, menurutmu apa yang sedang dialami guru bertiga di pulau itu? Adik Lon, itu tidak perlu dicerniaskan, sahut Beekun Bu. Kakak Bu, guru bertiga pasti sedang disiksa ujar Li. Cheng Lon sambil memandangnya, kenapa engkau tidak merasa cemas? Adik Lon, apakah engkau lupa? Guru bertiga masih dalam keadaan tidak waras. Itu lebih celaka, air mati gadis itu mulai meleleh sesungguhnya Beekun Bu sangat cemas dan berduka. Dalam hati, tapi tidak diperlihatkan di hadapan Li Cheng Lon itu agar tidak membuat gadis tersebut bertambah sedih. Karena guru bertiga dalam keadaan tidak waras, maka tidak merasakan apa-apa, ujar Beekun Bu dengan suara rendah. A. 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 Li Cheng Lon menarik nafas, kemudian mendadak berjalan ke bawah. Adik Lon Beekun Bu terkejut engkau mau ke mana T. O. A. U. ke telaga itu melihat-lihat, sahut Li Cheng Lon. Tunggu seru Beekun Bu. Aku akan menemanimu ke sana P. V. Bab ke-36 menyeberang telaga beracun dengan pakaian aneh. Beekun Bu dan Li Cheng Lon terus berjalan menuju telaga itu, dan tak seberapa lama kemudian, mereka sudah sampai di tepinya seketika itu juga Li Cheng Lon terbelalak. Ternyata gadis itu melihat begitu banyak tulang belulang yang berserakan di tepi telaga tersebut, otomatis membuatnya merinding. Li Cheng Lon segera menggunggam tangan Beekun Bu rat-rat mereka berdua berdiri di tepi telaga. Memang indah sekali telaga itu, mendadak tampak sosok bayangan berkelebat ke tepi telaga. Ternyata seekor rusa yang ingin minum. Hei, rusa kecil, jangan minum. Air itu beracun seru Li Cheng Lon. Seruan Li Cheng Lon membuat rusa itu terkejut, dan langsung meloncat, tapi ujung lidahnya telah menyentuh air telaga. Rusa itu meloncat pergi, namun kemudian terkulai Li Cheng Lon segera melesat ke arah rusa itu, kaki belakang rusa tersebut masih bergerak sedikit, namun kemudian tak bergerak lagi, ternyata rusa itu telah mati. Li Cheng Lon berdiri tertegun di sisi rusa, sedangkan Beekun Bu sudah menyusul gadis itu lalu berdiri di sampingnya. Adik Lon, kita harus menjauh bisik Beekun Bu. Kalau kita kurang berhati-hati dan sampai terkena perikan air telaga itu, tentunya kita akan celaka. Gadis itu mengangguk lalu bersama Beekun Bu menjauhi telaga beracun itu, kemudian mereka berdua berdiri sejenak di situ, berselang sesaat. Mereka kembali ke atas karena khawatir Pak Yun Hui dan Siye Bun Yun telah menyusul ke sana. Begitu sampai di tempat itu, mereka berdua duduk di bawah pohon rindang, Li Cheng Lon bersandar di dada Beekun Bu, sedangkan Beekun Bu bersandar pada pohon tersebut. Tak seberapa lama, gadis itu tertidur pulas, setelah Li Cheng Lon tertidur pulas, tak lama Beekun Bu pun ikut pulas. Ketika mereka terjaga, hari sudah pagi wajah Li Cheng Lon tampak segar dan cerah, ia memandang Beekun Bu seraya berkata, Kakak Bu, nyenyakkah tidurmu? Nyenyak sekali, Beekun Bu mengangguk bagai nana tidurmu tanyanya. Juga nyenyak sekali. Tanda petik. Mendadak terdengar suara menyelak, ternyata suara Pak Yun Hui yang berasal dari balik sebuah batu besar. Karena kalian sedang tidur begitu nyenyak, maka kami tidak mau mengganggu kalian ketika kami sampai di sini. Kakak peseru Li Cheng Lon Girang. Kemudian muncul dua sosok bayangan dari balik batu besar itu, yang tidak lain Pak Yun Hui dan Sye Bun Yun. Kapan kalian berdua sampai di sini? Tanya Beekun Bu. Ketika kami sampai di sini, kalian berdua dalam keadaan pulas, sahut Sye Bun Yun. Tiba-tiba Li Cheng Lon teringat akan dirinya yang tertidur dalam pangkuan Beekun Bu. Seketika juga wajahnya memerah, Sye Bun Yun dan Pek Yun Hui memandangnya sambil tersenyum, sehingga membuat wajah gadis itu bertambah merah. Kakak Beek, tahukah kalian urusan sangat serius ujar 8 Eekun Bu mendadak bahkan juga genting sekali? Kami tidak tahu sama sekali, sahut Sye Bun Yun. Setelah berpisah denganmu, kami kehilangan jalan, akhirnya kami bertemu beberapa orang miau, orang itu mengatakan bahwa kalian menunggu kami di sini sebetulnya urusan apa yang sangat serius dan genting sekali? Ah ah ah! Beekun Bu menarik nafas panjang-panjang. Sekali kalau dituturkan. Tidak apa-apa, ujar Pek Yun Hui dan yakin pasti ada sesuatu yang amat penting. Tuturkan perlahan-lahan agar kita berempat bisa berunding bersama. Beekun Bu segera menutur tentang dirinya bertemu liatlah Chu dan Suat Lokong Chu, juga mengenai Teng Tian Xin Chin yang ditipu oleh Suat Lokong Chu itu dan lain sebagainya. Setelah mendengar penuturan Beekun Bu, Sye Bun Yun dan Pek Yun Hui memandang ke bawah yaitu ke arah telaga beracun, permukaan telaga beracun itu tampak begitu tenang, indah dan kemerah-merahan. Kening Sye Bun Yun dan Pek Yun Hui berkerut-kerut begitu melihatnya. Kakak Paha Ujar Li Cheng Lon terisak, bagaimana menurutmu? Apakah kita tiada harapan sama sekali? Pek Yun Hui diam saja, namun Sye Bun Yun yang menyaut. Nona Li jangan putus asal di dunia ini tiada urusan yang tak dapat diselesaikan. Kakak Sye Bun, kalau begitu bagaimana kira kita ketok Sui Tong itu tanya Li Cheng Lon. I.N.L. belum terpikirkan sementara ini, jawab Sye Bun Yun sambil menarik nafas. Kakak Sye Bun, aku tahu tiada jalan untuk menolong guru-guruku. Engkau mengatakan begitu tadi hanya untuk menghibur hatiku saja, Ujar Li Cheng Lon sambil menggeleng-gelengkan kepala. Adik Lone Pek Yun Hui memegang bahunya, jangan berduka. Engkau memperayai kata-kataku, kan? Ya, Li Cheng Lon mengangguk. Kalau begitu, engkau tenang saja Pek Yun Hui menepuk bahunya. Kakak Pek Li Cheng Lon menunjuk pulau yang ada di tengah-tengah telaga itu. Guru-guruku berada di pulau itu, bagaimana mungkin aku bisa tenang? Adik Lone, bagaimana bahayanya istana Pitsia Kiong dan markas kaitian kau di dalam perut gunung? Bukankah kami tetap dapat meloloskan diri? Li Cheng Lon tidak berkomentar apapun, hanya menarik nafas sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sedangkan Siye Bun Yun, Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu mulai berunding, setelah berunding beberapa saat lamanya, Siye Bun Yun berkata, Kita boleh mencoba membuat sebuah perahu dan satu orang-orangan dari rumput, lalu kita dorong ke telaga beracun itu, kita lihat bagaimana akibatnya. NG M M M Pek Yun Hui manggut-manggut. Boleh kita coba carry itu. Kemudian mereka berempat menuruni bukit menuju telaga beracun, begitu sampai di sana, mereka langsung bergotong royong membuat sebuah perahu, kemudian menaruh orang-orangan dari rumput ke dalam perahu itu. Kemudian mereka berempat mendorong perahu tersebut ke telaga beracun. Pek Yun Hui, Siye Bun Yun, B.E. Kun Bu dan U.E. Cheng Lon terus memandang perahu itu dengan penuh perhatian namun mereka berempat tidak berani berdiri terlampau dekat dengan telaga beracun, melainkan di luar jarak 7-8 depa. Sementara perahu itu terus terapung ke tengah telaga dengan tenangnya dan tidak terjadi suatu apapun. Ternyata Taichisu itu cuma omong kosong ujar B.E. Kun Bu. Belum tentu, sahut Pek Yun Hui memberitahukan tadi aku mendengar suara aneh di pulau itu, mungkin sebentar lagi akan terjadi sesuatu. Di antara mereka, memang Pek Yun Hui lah yang berkepandaian pating tinggi, maka pendengarannya pun sangat tajam. Ia mengatakan tadi mendengar suara aneh di pulau itu, namun yang lain sama sekali tidak mendengarnya. B.E. Kun Bu tidak begitu peraya, namun tak lama suara aneh itu telah terdengar jelas, yaitu suara pekihkan elang merah. Seketika juga, tampak bayangan merah bagaikan gumpalan awan melayang ke atas dari pulau itu, burung-burung elang merah itu berjumlah ratusan ekor, dan sepasang cakar masing-masing mencengkeram sebuah batu yang cukup besar. Begitu sampai di atas perahu, elang-elang merah itu menjatuhkan batu yang dicengkeramnya untuk menimpa perahu tersebut seketika perahu itu menjadi miring, bahkan kemudian hancur berantakan tertimpa batu. B.E. Kun Hu menarik nafas panjang, sedangkan Li Cheng Loon mulai menangis terisak-isak. S.E. Bun Yun berjalan mondar-mandir dengan kening berkerut-kerut, berselang beberapa saat. Mendadak ia seketika juga, tampak bayangan merah bagaikan gumpalan awan melayang ke atas dari pulau RTU, burung-burung elang merah itu berjumlah ratusan ekor, dan sepasang cakar masing-masing mencengkeram sebuah batu yang cukup besar beku sampai di atas perahu, E.I. Ang-elang merah itu menjatuhkan batu yang dicengkeramnya untuk menimpa perahu tersebut seketika perahu RTU menjadi MLRLNG, bahkan. Kemudian hancur berantakan tertimpa batu, B.E. Kun Bu terbelalak menyaksikan kejadian itu. Ia bersorak girang. Aku punya akal serunya. Seketika enam pasang metel langsung mengarah padanya. Akal apa tanya Pek Yun Hui? Akal ini pasti dapat dilaksanakan, sahut Siai Bun Yun. Tapi bukan berdasarkan kekuatan kita berempat, melainkan harus dibantu Taichisu. Kalau begitu memang tidak masalah, sebab Taichisu berharap bantuan kita, maka dia pun harus membantu kita pula, sahut B.E. Kun Bu. Para anak buah Taichisu, rata-rata terdiri dari kaum muda yang berbadan kekar, jadi kita dapat menyuruh untuk membuat sebuah perahu besar. Di atas perahu kita tutup dengan kulit sapi, dan di atasnya lagi dipasang jala. Ujar Siai Bun Yun memberitahukan kalau burung-burung elang merah itu menimpa perahu kita dengan batu, perahu kita tidak akan rusak, sebab semua batu itu akan masuk ke jala, dan apabila jala itu bolong, masih ada kulit sapi yang dapat menampung batu-batu itu. Masuk akal, ujar Pek Yun Hui sambil tertawa gembira, jadi batu-batu itu tidak akan jatuh ke telaga, maka air telaga tidak akan munkrat. Kalau begitu, aku akan segera menggambar rangka perahu itu, ujar Siai Bun Yun sungguh-sungguh. Agar orang-orang Miao bisa cepat-cepat membuat perahu yang kita inginkan itu. Kakak Siai Bun, itu membutuhkan waktu berapa lama tanya Li Cheng Lon mendadak. Pertanyaan gadis itu membuat Siai Bun Yun tertegun ia berpikir sejenak, setelah itu barulah menjawab. Orang-orang Miao kurang ahli dalam hal pembuatan perahu, maka membutuhkan waktu kira-kira dua bulan, itu pun harus dikerjakan siang malam. Mendengar itu, Li Cheng Lon diam, tidak bersuara lagi, sedangkan Be E Kun Bu terus mengerutkan kening. Saudara Siai Bun, kenapa harus membutuhkan waktu begitu lama tanyanya? Sebab kita harus membuat sepuluh buah perahu besar. Siai Bun Yun memberitahukan. Apa Be E Kun Bu terbelalak kita cuma berempat? Kenapa harus membutuhkan sepuluh buah perahu? Saudara Be E harus tahu, lihatlah Chu dan Suat Lokong Chu pasti mempunyai anak buah di pulau itu sedangkan kita cuma berempat. Maka alangkah baiknya Taichi Su juga ikut menyerbu ke pulau itu bersama anak buahnya. Siai Bun Yun menjelaskan karena itu, kita membutuhkan sepuluh buah perahu besar. Be E Kun Bu diam, memang sudah tiada jalan lain, hanya saja Kera itu terlampau memakan waktu, apa boleh buat? Be E Kun Bu dan Li Cheng Lon harus bersabar. Sekarang kita harus berangkat ke tempat Taichi Su, ujar Siai Bun Yun. Kemudian mereka berempat berangkat ke tempat tinggal Taichi Su. Mereka berempat sudah tiba di lembah itu. Taichi Su dan orang-orang Miao menyambut kedatangan mereka dengan tepuk sorak dan bev loncat-loncatan Siai Bun Yun segera membeber tentang rencananya, dan Taichi Su menyetujuinya. Karena itu, Siai Bun Yun dan Pek Yun Hui mulai sibuk, sebab mereka harus menyuruh orang-orang Miao mencari rotan untuk membuat jala, bahkan harus berburu sapi liar di dalam hutan untuk diambil kuitnya. Sedangkan Be E Kun Bu dan Li Cheng Lon cuma melamun, terutama Li Cheng Lon. Gadis itu duduk termenung di atas sebuah batu, kelihatannya sedang memikirkan sesuatu. Adik Lon Be E Kun Bu menghampirinya apa yang sedang engkau pikirkan? Belum terpikirkan olehku, tetapi setelah terpikirkan, aku pasti memberitahukan padamu, sahut Li Cheng Lon. Karena gadis itu menjawab begitu, Be E Kun Bu tidak mau mengganggunya, ia berjalan pergi membaurkan diri dengan orang-orang Miao membantu untuk mereka membuat jala. Tujuh hari kemudian, mereka baru selesai membuat satu rangka perahu, Be E Kun Bu menarik nafas panjang, ia tidak tahu kapan bisa berangkat ke Tok Sui Tong. Kakak Bu mendadak terdengar suara seruan Li Cheng Lon. Cepat ikut aku. Kemana tanya Be E Kun Bu? Pergi melihat suatu benda, engkau pasti senang melihatnya, sahut Li Cheng Lon. Benda apa? Tanya Be E Kun Bu sambil menghampiri gadis itu. SS SST Li Cheng Lon memberi isyarat, jangan sampai kakak Pek mendengar. Oh Be E Kun Bu terheran-heran, kemudian ia mengikuti Li Cheng Lon. Tak seberapa lama kemudian mereka sudah sampai di depan sebuah gua, gadis itu mengesarkan batu-batu di depan gua, lalu menyalakan obor dan berjalan ke dalam, Be E Kun Bu mengikutinya dari belakang. Kira-kira beberapa depa, sudah tampak benda-benda hitam menumpuk di sudut gua. Entah benda apa itu? Li Cheng Lon berhenti di situ, sedangkan Be E Kun Bu tampak tidak mengerti. Adik Lon, sebetulnya engkau mengajakku kemari melihat benda apa tanyanya heran. Benda-benda ini yang kumaksudkan, sahut Li Cheng Lon sambil tertawa. Benda apa itu Be E Kun Bu mengerutkan kening. Li Cheng Lon membungkukan badannya, lalu mengambil benda itu dan sekaligus diperlihatkan pada Be E Kun Bu, ternyata dua setel pakaian aneh yang apabila dipakai seluruh badan pemakaiannya akan tertutup semua, pada bagian atas pakaian itu tampak semacam kristal. Setelah melihat pakaian itu, Be E Kun Bu mengerti maksud tujuan Li Cheng Lon. Engkau ingin berangkat ke Tok Sui Tong duluan tanya Be E Kun Bu sambil menetapnya. Kakak Bu, setiap malam aku selalu bermimpi dan dalam mimpiku, aku melihat guru sedang disiksa, maka aku, metu gadis itu mulai bersimbah air, aku sudah tidak sabar menunggu lagi. Adik Lon Be E Kun Bu menarik nafas, aku pun begitu, kakak Bu, kalau begitu mari kita berangkat ke Tok Sui Tong ajak Li Cheng Lon. Be E Kun Bu tidak menyahut, melainkan memandang kedua setel pakaian aneh itu, dan segeralah Li Cheng Lon menjelaskan. Seorang tua suku Miao yang mengajarku kalau mengenakan pakaian ini, kita tidak akan kemasukan air, dan aku telah mencobanya beberapa kali. Apa Be E Kun Bu terkejut engkau telah mencoba pakaian ini di telaga beracun itu? Tidak. Aku cuma mencobanya di sebuah telaga kecil, sahut Li Cheng Lon dan menambahkan kata orang tua Miao itu, pakaian ini dibuat dari semacam kulit yang tidak melekat air, lagi pula telah dipoles dengan berbagai macam minyak kita masih bisa berenang seperti biasa di dalam air walau mengenakan pakaian ini. Adik Lon, lebih baik kita berunding dengan kakak pek, dulu usul Be E Kun Bu. Aku telah berpikir, apabila berunding dengan mereka, kita pasti tidak jadi berangkat ke Tok Sui Tong, sebab mereka pasti akan melarang. Tanda petik. Tapi, Be E Kun Bu berjalan mondar-mandir, lama sekali. Barulah mengangguk baiklah, kalaupun kita tidak berhasil menolong guru, tentunya kita masih bisa menyelidiki keadaan pulau itu. Li Cheng Lon manggut-manggut. Kemudian mereka berdua mengambil pakaian aneh itu, dan langsung meninggalkan gua tersebut. Sementara hari sudah mulai gelap, Siai Bun Yun dan Pek Yun Hui menyalakan obor, lalu membantu orang-orang Miao membuat perahu, sama sekali tidak memperhatikan Be E Kun Bu dan Li Cheng Lon. Sedangkan mereka berdua sudah menuju ke telaga beracun itu, berselang beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah tiba di pinggir telaga, keduanya lalu mengenakan pakaian aneh itu. Karena bagian atas memakai semacam kristal, maka setelah mengenakan pakaian itu, mereka berdua masih bisa melihat apa yang ada di sekitarnya, kemudian keduanya mencari batu yang cukup besar, dengan membawa batu itu mereka berjalan ke telaga. Ternyata batu itu untuk memberatkan badan mereka, agar bisa tenggelam setelah badan mereka tenggelam, batu itu dilepaskan. Mereka berpegangan tangan sambil berenang di dalam air, memang luar biasa sekali pakaian aneh itu, sama sekali tidak kemasukan air. Be E Kun Bu dan Li Cheng Lon terus berenang, kira-kira satu jam kemudian, mereka sudah tiba di pulau itu. Dengan hati-hati sekali membuka pakaian aneh tersebut, dan disembunyikan di dalam sebuah gua. Kemudian keduanya sama memperhatikan pulau. Sunyi sekali, karena sudah larut malam. Mereka berdua melangkah dengan hati-hati sekali, di pulau tampak hanya ada beberapa pepohonan. Keduanya terus melangkah berselang beberapa saat, mereka berada di sebidang tanah kosong. Ternyata mereka sudah berada di kaki bukit di pulau itu. Be E Kun Bu dan Li Cheng Lon berhenti sayuh-sayuh mereka mendengar suara musik di puncak, mungkin liatlah Chu dan Suat Lokong Chu sedang bersenang-senang di atas sana. Kakak Bu, bagaimana kalau kita pergi ke atas saja tanya Li Cheng Lon? Be E Kun Bu berpikir, mereka berdua menempuh bahaya kemari. Tentunya harus naik ke bukit itu. Baik Be E Kun Bu mengangguk tapi kita harus berhati-hati. Li Cheng Lon manggut-manggut kemudian mereka menuju ke atas melalui jalan kecil, tentunya mereka pun tahu. Jalan kecil yang menuju ke atas itu pasti ada penjaganya, oleh karena itu, setelah beberapa depa kemudian, mereka tidak melalui jalan kecil itu lagi, melainkan memanjat tebing. Karena sama-sama berkepandayan tinggi, tidak sulit bagi mereka untuk memanjat tebing, tak beberapa lama, mereka sudah sampai di puncak, tampak beberapa rumah batu yang sangat indah di situ. Be E Kun Bu dan Li Cheng Lon bersembunyi di balik sebuah batu besar terdengar suara musik mengalun keluar dari salah sebuah rumah batu itu, kecuali itu tidak terdengar suara lain. Mereka berdua saling memandang, lalu manggut-manggut dan bersama melesat ke sisi rumah batu itu, suara musik itu semakin terdengar jelas, diiringi pula suara tawa lelaki dan wanita. Perlahan-lahan Be E Kun Bu membuka jenela di rumah itu, kemudian ia pun memandang ke dalam, Li Cheng Lon juga ikut memandang ke dalam, seketika wajahnya berubah kemerah-merahan, dan langsung berpaling ke tempat lain. Sedangkan hati Be E Kun Bu sudah berdebar-debar tidak karuan begitu memandang ke dalam, ternyata di dalam terdapat sebuah ruang besar yang sangat indah dan mewah, beberapa gadis sedang bermain musik, tampak lihat batu tidak mengenakan baju atas, bereumbu cumbuan dengan suat lokong cu. Be E Kun Bu menoleh ke arah Li Cheng Lon Seraya memberi isyarat gadis itu manggut-manggut, lalu keduanya berendap-endap menuju ke sebuah pintu, dengan hati-hati sekali Be E Kun Bu mendorong pintu itu, setelah terbuka ia memandang ke dalam, hanya terdapat sebuah lorong tidak tampak ada orang di situ. Adik Lon, kira-kira engkau berfirasat di mana guru kita dikurung tanya Be E Kun Bu berbisik. Kakak Busahut Li Cheng Lon, kalau engkau berhasil mendapat kembali tengtian sincin, kita lebih leluasa bergerak. Benar Be E Kun Bu mengangguk, tapi entah disimpan di mana senjata itu? Kita tangkap salah seorang untuk menanyakan itu, bereskan ujar Li Cheng Lon. Be E Kun Bu manggut-manggut, kemudian mereka berdua berbisik-bisik, setelah itu barulah mereka menuju ke koridor, sesampai di ujung, keduanya membelok, di situ cuma terdapat koridor lagi, tapi tidak terlihat seorang pun. Mereka tetap mendengar suara musik, tentunya Be E Kun Bu dan Li Cheng Lon tahu, ujung koridor itu akan menembus ke ruang besar tempat liat lah cu dan suat lo kong cu sedang berumbu-cumbuan. Mereka berdua mulai melangkah begitu sampai di ujung koridor, terlihat sebuah pintu, Be E Kun Bu dan Li Cheng Lon berhenti berselang sesaat, tampak seorang gadis membawa sebuah nampan berjalan keluar. Secepat kilat Be E Kun Bu dan Li Cheng Lon bersembunyi, sedangkan gadis itu terus berjalan mendadak Be E Kun Bu melesat ke arahnya, lalu dengan cepat menotok jalan darahnya, Li Cheng Lon pun sudah menyusul ia langsung memapah gadis itu pergi. Setelah berada di luar, barulah Be E Kun Bu membuka jalan darah gadis itu. Dengan penuh ketakutan gadis itu menatap Be E Kun Bu. Engkau jangan takut tujar Li Cheng Lon, kami tidak akan mencelakaimu. Suat lo kong cu sedang bersenang-senang. Taukah engkau di mana kamarnya tanya Be E Kun Bu? Gadis Miao itu terbelalak tapi tidak bersuara sama sekali. Eh gumam Li Cheng Lon, kenapa engkau diam saja? Gadis Miao itu mulai bersuara, membuat Be E Kun Bu dan Li Cheng Lon terbelalak ternyata gadis Miao itu menggunakan bahasanya, maka Be E Kun Bu dan Li Cheng Lon sama sekali tidak mengerti mereka berdua saling memandang sambil tersenyum getir, soalnya mereka berdua ingin mengetahui sesuatu dari mulut gadis Miao itu. Namun gadis Miao itu tidak mengerti bahasa Han, Be E Kun Bu dan Li Cheng Lon tidak mengerti bahasa Miao, jadi mereka sama-sama membisu. Timbul pula satu masalah lain, yakni gadis Miao tersebut. Sebab Be E Kun Iju dan Li Cheng Lon tidak akan membunuh gadis Miao itu. Tapi kalau dilepaskan gadis Miao itu pasti melapor pada suat lo kong cu. Be E Kun Bu tak henti-hentinya menggerakkan jari tangannya di hadapan gadis Miao, tapi gadis Miao tetap menggeleng dengan matuh, terbelalak lebar, kelihatannya ia sama sekali tidak mengerti apa yang diisyaratkan Be E Kun Bu. Yaah Be E Kun Bu menarik nafas panjang. Adik Lon, kita lepaskan dia saja. Baik Li Cheng Lon mengangguk. Be E Kun Bu menepuk bahu gadis Miao itu, kemudian mengibaskan tangannya agar gadis Miao itu pergi. Gadis Miao itu tidak segera pergi, melainkan menatap Be E Kun Bu dengan kening berkerut-kerut. Be E Kun Bu cepat-cepat menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk gadis Miao itu, dan kemudian menggerakkan tangannya seakan menantang berkelahi. Terima kasih telah menonton!